Untuk meningkatkan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, baru-baru ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun melaunching pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 melalui BUMDES Wahana Lestari, Desa Durenan, Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang menjadi pilot proyek. Untuk meningkatkan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, baru-baru ini Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Madiun melaunching pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 melalui BUMDES Wahana Lestari, Desa Durenan, Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang menjadi pilot proyek. Perlu diketahui, BUMDES Wahana Lestari bekerjasama dengan Bang Jatim selaku partner dan pendamping. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bapenda Madiun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkap Madiun, Camat Gemarang, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Durenan, Petugas Bang Jatim, Ketua BUMDES Desa Durenan, serta Masyarakat Durenan. Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, Muhammad Hadi Sutikno mengatakan, tujuan di launchingnya pembayaran PBBP2 ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mengurangi kos atau pengeluaran masyarakat. Selama ini, pelayanan PBB di pemerintah Kecamatan Gemarang biaya transport saja memakan biaya Rp50.000 hingga Rp100.000, sehingga dengan adanya pelayanan pembayaran melalui BUMDES ini dapat mengurangi pengeluaran. Dijelaskannya, selain mengurangi kos, manfaat lainnya dapat menghindari kebocoran, sehingga ketika pembayaran tunai indikasi terjadinya kebocoran akan terminimalisir. Pianya juga mentarjetkan ada 31 BUMDES akhir bulan April segera diselesaikan, dan 198 desa di Kabupaten Madiun bisa membayar pajaknya di BUMDES desanya masing-masing. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, di mana masyarakat yang memerlukan pembayaran PBB tidak terlalu jauh, sehingga mengurangi kosnya. Sementara ini, pelayanan PBB yang ada di Indurenan dan Kecamatan Gemarang, untuk biaya transport saja kurang lebih memakan biaya sekitar Rp50.000-Rp100.000. Sehingga dengan adanya pelayanan penanganan pembayaran PBB B2 di BUMDES ini mengurangi kos masyarakat. Manfaatnya bagi kami akan menghindari terjadinya kebocoran, sehingga begitu pelaksanaan pembayaran secara nampunai, indikasi termasuk di dalamnya adalah adanya kebocoran-kebocoran akan terhindari seminimal mungkin. Target BUMDES untuk 31 BUMDES bulan April ini, kita selesaikan, nanti mudah-mudahan kami ulangi bulan Maret. Bulan Maret ini kita selesaikan, sedangkan untuk yang lainnya bulan April, kita lakukan lagi rapat koordinasi dengan Pak Jamat dan Perwakilan Kepala Desa Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan 198 desa kelurahan bisa melaksanakan pembayaran PBB B2 melalui BUMDES-nya masing-masing. Harapan ke depan semakin banyak layanan yang kita berikan, semakin mudah masyarakat untuk melakukan pembayaran, mohon dengan hormat pembayaran PBB tepat waktu, sehingga tidak ada denda ataupun sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib-wajib. Kepala Desa Durenan Purnomo mengapresiasi dengan adanya layanan pembayaran di BUMDES yang sangat membantu masyarakatnya karena dapat meringankan pengeluaran dan meminimalisir resiko perjalanan. Ini merupakan langkah awal yang sangat luar biasa, khususnya di desa kami Durenan ini karena kami dengan pusat pelayanan, pembayaran itu jauh, sehingga sangat membantu masyarakat kami, membantu sekali, sehingga untuk tanggungan bukan wajib masyarakat, harapan kami akan bisa segera. Apa manfaatnya setelah ada BUMDES ini? Ya tentunya manfaatnya sangat luar biasa, masyarakat tidak perlu jauh-jauh, kemudian masyarakat terbantu, tidak perlu transportasi, biaya transportasi yang cukup besar, kemudian resiko di perjalanan, sangat terbantu sekali. Apa harapannya ke depan Pak? Harapan saya ke depan ya, ini dengan dibantu dengan kemudahan ini, dengan pola kerjasama ini, harapan kami, masyarakat juga akan diberikan kemudahan-kemudahan, harus membayar, harus memenuhi wajibannya, khususnya pembayaran pajak ini. Harapan kami ke depan juga, dengan pola kerjasama ini, warga masyarakat itu lebih semangat lagi untuk pembayaran pajaknya, bagaimana bagi pola pembayaran pajak ini. Dengan pola kerjasama yang telah dijelankan ini, yakni berharap masyarakat lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Tim Liputan, JTV, Adiun